Halo teman-teman ku semua jumpa lagi di Demenor Update pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Vesta CP Vesta CP ini sudah berhasil kita install di VPS Biznet Gio di Neo Lite nah di kesempatan kali ini kita akan install WordPress di Vesta CP tersebut ya di domain kita domainnya itu adalah demenorlabs.myid nah pastikan teman-teman semua itu sudah di attach ya domainnya sudah didaftarkan juga di Vesta CP jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini dan bisa dilihat disini not secure ya karena letencrypt-nya atau SSL-nya belum saya install kemarin sudah sempat saya install tapi ini apa karena terlalu sering akhirnya saya kena limit ya jadi setiap domain itu ada limitnya berapa kali install karena saya berkali-kali install jadi saya nunggu untuk grace period ya nanti kalau sudah bisa install SSL lagi sementara saya tidak pakai SSL yuk lanjut kita akan install WordPress di Vesta CP kita masuk saja ke Vesta CP-nya disini ya pastikan untuk domain kita itu sudah ditambahkan nama domainnya adalah demenorlabs.myid terus kita juga nanti butuh database ya karena kita mau install WordPress itu butuh database kita tambahin aja disini add database misalnya kita kasih nama database eh database-nya itu WP ya ini nanti manggil database-nya ini admin underscore WP terus username-nya juga kita WP aja terus password-nya biasa abc.add12345 pastinya kalau teman-teman mau install seperti ini ya jangan password itu ya biar lebih aman oke setelah kita berhasil menambahkan database ini sudah berhasil kita lanjut masuk ke Vesta CP-nya melalui terminal ya nanti kita exit dulu teman-teman bisa gunakan putih atau yang lain terus jalankan ssh-i private key-nya kemudian username add ip-nya saya gedein nah kita udah masuk dan pastikan untuk install itu menggunakan user root ya sudo su kita clear nah untuk tempat public html-nya public html-nya itu ada di directory cd slash home admin web kemudian nama domain-nya domain-nya adalah dminorlab.myid kemudian public html nah disini isinya kosong karena tadi udah saya hapus semua kemudian kita perlu download wordpress-nya nah disini ada tutorialnya juga saya udah nulis di deminorlabs.com nanti teman-teman bisa lihat detailnya kita tinggal ini ya download ini wordpress dengan menggunakan program webget kita paste aja nah seperti ini setelah berhasil download ini kurang lebih enggak nyampe 1 menit sih tergantung speed dari vps-nya ya internet-nya terus kita unzip 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 latest.zip karena tadi file yang kita download itu namanya let ini proses unzip mengekstrak ya mengekstrak file zip-zipan yang tadi nanti dia akan membentuk directory wordpress di dalam public html nah biar kita buka web-nya web-nya itu tanpa perlu slash wordpress berarti kita harus pindahkan isi dari dalam directory wordpress itu dikeluarin biar masuk ke public html kita lihat disini ada directory wordpress kita bisa remove juga nih yang latest.zip kita lihat sekarang cuma ada directory wordpress terus kita masuk ke directory wordpress-nya terus nanti kita pindahin ya dengan cara mv bintang titik terus kurung buka tanda apa ya yang itu kayak gitu ya terus terus kurung eh sorry mana ya kurung tutup spasi titik-titik nah itu kan ada tulisan kayak gitu tapi sebenarnya udah berhasil ya di directory wordpress-nya itu udah kosong kita clear dulu terus cd nah kita kembali ke directory public html kita lihat ls nah disini file-nya sudah ada ya terus kita bisa remove juga directory wordpress-nya biar biar frm-rdk frm-rdk yes terus disini ada nama file wp-config dsample.php ya kalau di php itu nanti jadinya wp-config aja jadi kita perlu merubah jadi kita perlu merubah kita gunakan comment mv wp-config sample menjadi wp-config dot php setelah itu kita edit file wp-config dot php ini ya menggunakan nano nano wp-config nah disini yang perlu kita ubah adalah username database name ya ini database name-nya tadi adalah wp-unerscore wp ya eh admin underscore wp admin underscore wp kita bisa lihat disini database-nya ini kan tadi yang udah kita bikin ya admin underscore wp terus username-nya juga admin underscore wp admin underscore wp kemudian database-nya itu abc at 12345 abc at 12345 nah untuk database host name-nya itu biarin aja localhost karena database-nya kan memang ada di localhost ya kecuali kalau kita menggunakan remote database ini diganti ip atau diganti host name-nya ini tapi biarin aja karena kita pakai local host ctrl-x kemudian y enter setelah itu kita buka di sini ini kan masih kayak gini nanti kita refresh kita akan dihadapkan pada tampilan untuk instalasi dari web-nya ya wordpress-nya nah ini muncul seperti ini welcome kita tinggal isikan saja site title-nya misalnya dminorlabs.my.id misalnya username-nya kita kasih nama dminorlabs terus password-nya seperti biasa abc at 12345 terus ini kan wick kita centang biar bisa tetap menggunakan password yang lemah ini pastikan teman-teman harus ganti ya nanti ya admin edminorlabs.com ini centang bebas atau enggak biarin aja itu gak apa-apa kita klik install wordpress tunggu sampai beberapa saat harusnya nanti proses instalasinya ini akan selesai dengan sempurna tunggu ya ini butuh nah ini udah berhasil sukses kita bisa login atau kalau teman-teman mau ngecek bisa dicoba juga dminorlabs.my.id ingat ya disini masih belum https ini tampilannya seperti ini tampilan wordpress yang simple oke kita bisa login dminorlabs abc at 12345 sampai disini ini kita udah berhasil install di vestacp menjalankan wordpress simple kan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye